Intro Compact SUV dan full size sedan terbaru kebanggaan PT Mazda Motor Indonesia baru saja membuktikan kecanggihan fitur dan teknologinya. Anda ingin tahu seperti apa serunya perjalanan kita kali ini? Langsung saja kita bergabung dengan Excitement Drive with new Mazda CX-5 and new Mazda TX. Intro Hai, hello to Blitzer. PT Mazda Motor Indonesia mengajak para jurnalis media otomotif dan gaya hidup nasional untuk menguji compact SUV serta full size sedan terbarunya di Pulau Dewata, Bali. Berbekal fitur dan teknologi yang semakin sempurna, inilah Mazda Excitement Drive with new Mazda CX-5 and new Mazda 6. Behind me, you can see our new Mazda CX-5 and new Mazda 6. They're applied SkyActive technology and also build with Kodo design and also this time we equip advanced i-Active Sense technologies and also MZT Connect communication function. CX-5, we just reached 1 million production globally. In April, Mazda 6 is awarded best of the best sedan from Tafroid Automotive in their automotive award 2015. Hi, Auto Blitzer. Saya Astrid dari PT Mazda Motor Indonesia dan hari ini bertempat di Westin Nusa Dua Hotel Bali. Kami mengajak 18 media untuk mengikuti ajang Excitement Drive menguji coba kendaraan terbaru kami yaitu new Mazda CX-5 dan new Mazda 6. Di perjalanan yang terbagi menjadi dua tahapan ini, menggunakan 4 unit Mazda CX-5 dan 2 unit Mazda 6, diikuti oleh total 38 media. Untuk para rekan media di batch pertama ini, pada saat mereka sampai di airport Igusti Ngurah Rai, mereka langsung diajak menuju area Ubud. Dan di sana mereka bisa merasakan fitur-fitur i-Active Sense yang ada di dalam All New Mazda 6 maupun Mazda CX-5. Dan untuk tahap kedua, kami akan menghost 18 media dari tanggal 27 hingga 28 Mei di Bali. Setelah tiba di Ubud, mereka makan siang dan setelah itu mereka dibawa ke area Pecatu. Sepanjang perjalanan tentu saja rekan-rekan media terbuai dengan alunan musik yang hadir dalam Nine Speaker System dari Bosil Sound System. Di daerah Pandawa Beach, rekan-rekan media diberikan kesempatan untuk mengambil foto dari dua kendaraan terbaru ini, sehingga dapat menampilkan eksterior kendaraan yang dibangun dengan rancang desain kodo Soul of Motion. Setelah menyelesaikan acara photoshoot, mereka berangkat menuju El Cabron di mana akan menikmati sunset. Dan mereka merasakan fitur ALH karena juga sudah malam, sehingga fitur ini akan semakin jelas terlihat. Ini merupakan fitur terbaru dari perangkat keselamatan aktif i-Active Sense yang ada di Mazda generasi ke-6 ini. Auto Vlitzer, kami dari PT Mazda Motor Indonesia mengundang Anda untuk berkunjung ke dealer-dealer resmi Mazda di seluruh Indonesia dan book test drive sehingga Anda dapat merasakan be alive dari Mazda. Fitur-fitur terbaru yang kami hadirkan pada New Mazda CX-5 dan New Mazda 6 merupakan bagian dari Safety Technology i-Active Sense. Pertama-tama, Adaptive LED Headlamps. Fitur ini mengatur pencahayaan ketika berkendara di malam hari. Ada tiga mode, yaitu Wide Range Low Beam, Glare Free High Beam, dan Highway Mode. Fitur yang kedua adalah Lane Departure Warning System dan Lane Keep Assist System. Kedua fitur ini bekerja secara berbarengan dan akan memberikan peringatan berupa getaran pada roda kemudi dan suara ketika kendaraan keluar dari lajur. Jika pengemudi tidak melakukan corrective action, maka Lane Keep Assist akan membalikan kendaraan kembali ke jalurnya. Selanjutnya adalah Driver Attention Alert di New Mazda 6. Ini akan mempelajari perilaku berkendara pengemudi dan akan memberikan peringatan ketika telah menjalankan kendaraannya di atas 25 menit sampai 2 jam lebih. Dan fitur keselamatan aktif di New Mazda 6, yaitu Smart City Brake Support Reverse. Kami dari Mazda Motor Indonesia berharap semua fitur-fitur yang kami sediakan memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan menyenangkan. Mazda E-Sightman Drive kali ini benar-benar sangat menarik. Selain tes ujinya di Bali, kali ini juga saya mencoba beberapa varian, termasuk Mazda 6. Di situ ada teknologi Mazda, yaitu Eye Active Sense. Untuk visibilitas malam hari ada Adaptive Light Headlights dan Electric Parking Brake. Pokoknya di fitur-fitur Mazda ini menambah aura premiumnya. Overall, Mazda the best. Kita mencoba Adaptive Light Headlights, di mana lampu itu bisa secara otomatis meredupkan sebagian pada saat ada papasan mobil dari depan, sehingga tidak menyelokkan pengendaraan lain. Dan ini sesuai dengan filosofi Mazda bahwa sebuah mobil yang aman dan nyaman dikendarai, baik oleh pengemudian maupun bagi orang lain. Dua mobil ini, Mazda 6 dan Mazda CX-5 ini mempertahankan DNA Mazda, di mana itu mobil memang sangat fun to drive. Pengalaman berkendara dari kemarin sih, semua fiturnya bekerja maksimal, dan ada percobaan teknologi rem saat berlari di atas 40 km per jam, tiba-tiba ada yang berhenti, kita tidak melihat mobil itu akan ngerem sendiri. Overall sih, untuk dua mobil ini canggih. Dengan berbagai fitur keselamatan baru yang ditawarkan oleh Mazda pada kedua kendaraan ini, membuat kita yakin untuk mengendarainya, karena fitur keselamatan tersebut secara aktif mampu menjaga agar kendaraan tetap aman dikendarai. Mazda! Mazda!